Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel lebung berani Apa kabarnya teman teman sekalian Semoga teman teman yang menonton video ini Dalam keadaan sehat olapiat Dan ikan ikan maskoki yang teman memperihara Di aquarium juga dalam keadaan sehat Baik teman teman di video kali ini Saya akan menjelaskan Penyebab Air aquarium gampang berkabut Gampang kotor Dan sulit jernih Jadi permasalahan ini Sering sekali dihadapi oleh Penghobi ikan hias maskoki Yang menyebabkan Tidak semangat lagi Pelihara ikan maskoki Jadi karena air aquariumnya cepat berkabut Cepat kotor, sulit jernih Jadi dia tidak semangat Pelihara ikan maskoki di aquarium Jadi selain saya akan Jelaskan penyebabnya apa Saya akan berikan solusi Dari permasalahan air aquarium cepat berkabut Gampang kotor Dan sulit jernih Teman teman silahkan simak video ini sampai selesai Supaya dapat jawabannya Dan teman teman Mudahan Kedepannya Air aquariumnya itu Tidak mengalami berkabut Cepat kotor Dan sulit jernih Yang pertama yang kita bahas adalah Penyebab dari air aquarium Gampang berkabut Gampang kotor Dan sulit jernih Nah kita katakanlah Kita berikan contoh Di aquarium 80 cm Misalnya 80 x 40 cm Tinggi 40 cm Kemudian Menggunakan filter yang standar Filter standar itu yang warna hitam Box standar itu Nah kalau untuk pemeliharaan ikan maskoki Paling standarnya Filter itu filter talang Filter talang pun Tidak harus Tidak boleh Satu tingkat saja Karena apa Kalau menurut saya pribadi Kalau satu tingkat Itu kurang maksimal Ya Katakanlah terpotong ya Terpotong itu sekitar 20 cm lah ya Kita untuk mekanis Kemudian sisanya 60 cm kurang ya Itu Diisi Biologis Biologis pun tidak banyak Kalau filter talang Jadi kurang maksimal Kalau satu tingkat Jadi Penggunaan filter yang tidak standar Itu Kurang maksimal Dalam Menyaring kotoran Ataupun Memfilter air Aquarium kita Ya Gunakan filter yang standar Kalau pun kita pakai filter talang Usahakan pakai Dua tingkat Terkecuali Kalau misalnya Aquariumnya Cuma untuk Satu ekor ikan Untuk karantina Yang tidak masalah Satu tingkat Atau menggunakan Box filter standar Yang warna hitam Itu tidak masalah Karena Aquariumnya digunakan Untuk karantina Ikan yang sakit Seperti itu Tapi kalau untuk Pemeliharaan Untuk view di ruang tamu Pakai filter standar Yang warna hitam Atau pakai talang Satu tingkat Kalau menurut saya Kurang maksimal Karena Filter tadi Yang sepanjang 80 cm Itu harus terbagi lagi Terpotong lagi Untuk filter mekanisnya Dan Penggunaan Filter mekanisnya Juga Tidak berlapis Nah Itu juga Menyebabkan Kurang maksimalnya Filter mekanis Dalam menyaring Kotoran Ya Gunakan filter Dua tingkat Teman-teman bisa lihat Di tank 150 cm Saya ini Saya gunakan Dua tingkat Satu tingkatnya Khusus mekanis Dan dibawahnya Full biologis Tidak pakai Lampu UP Tidak pakai Karbon aktif Nah Jadi Penyebabnya adalah Yang pertama Filter aquarium kita Yang digunakan Itu tidak standar Ya usahakan Teman-teman perhatikan Sekarang Lihat aquariumnya Kalau misalnya Sudah Dua tingkat Filternya Sepanjang Aquarium Misalnya ya Kita punya 80 cm Ya Filternya harus 80 cm juga Supaya lebih Maksimal Ya Kemudian Filter mekanisnya Harus berlapis Supaya lebih Maksimal Dalam menyaring Kotoran Seperti Aquarium saya ini Saya menggunakan Jaring layan Dua lapis Untuk mekanisnya Kemudian Busa Grandwallnya Dua lapis Baru kapas putih Ya Jadi Maksimal sekali Menyaring kotoran yang kasar Kemudian Kotoran halus Juga tersaring oleh Jaring layan Sedikit banyak Kemudian yang paling halus Juga disaring oleh Filter Busa dacronnya Ya Atau kapas putihnya Nah Kalau misalnya Penyusunannya terbalik Ya kapas putihnya Di paling atas Jaring layan Kemudian baru Grandwall Itu sia-sia Saja Sama saja Kita merusak Filter mekanis Kapas putihnya Kapas putihnya Cepat diganti Cepat Mampet Kalau misalnya Terbalik seperti itu Harusnya Jaring layan Dari filter yang Paling jarang Seperti jaring layan Atau Menggunakan Biofoam Yang warna hitam Grandwall Baru kapas putih Seperti itu Nah itu Yang pertama Yaitu filter yang Tidak standar Yang menyebabkan Air akuarium Berkabut Cepat kotor Dan sulit jernih Kemudian yang kedua Yaitu Pemeliharaan Ikan Pemeliharaan ikan Ini yang pertama Ikan yang dipelihara Ini teman-teman Harus Ada Batasannya Harus ada batasannya Kita pelihara ikan Maskoki Tidak boleh terlalu banyak Jadi kalau misalnya Di tank 80 cm Secara hitungan Air Liternya Kalau tidak salah hitung Itu 128 liter Panjangnya 80 cm Lebar 40 cm Tinggi 40 cm Kalau lebarnya Lebih lebar Lebih Banyak lagi Akhirnya Nah Menurut hitungan saya Di tank 80 cm Kali 40 cm Tinggi 40 cm Itu 128 liter Dan Menurut pengamatan saya Dari teman saya Yang hobi ikan Maskoki juga Dan saya Lihat di grup Rata-rata Di tank 80 cm Itu pelihara Paling banyak 4 ekor Kalau mau Air akoriumnya Jernih Ya Bersih Seperti itu Tapi kalau misalnya Lebih dari 4 ekor Itu Tidak masalah Sebenarnya Cuma Filter mekanisnya Cepat kotor Jadi kalau misalnya Mau kinerja filter Kita juga Tidak berat Kita pelihara Paling banyak Itu 4 ekor Saja Lebih dari 4 ekor Saya sarankan Kurang bagus Teman-teman Jadi 4 ekor Ikan Maskoki 2 ekor Ikan Mepis Sudah Selesai Kalau misalnya Tanknya Lebih besar Misalnya Tank 1 meter Kali 40 Tinggi 40 Biasanya Paling banyak 5 ekor Teman-teman Kalau misalnya Lebih dari 5 ekor Itu Ya kinerja Filternya Kurang bagus Nah jadi Pelihara ikan Maskokinya Jangan banyak-banyak Karena Kalau kita Pelihara banyak Kotorannya Juga banyak Kotoran yang Tidak tersedot Oleh filter Melebur Di air Akwarium kita Itulah yang Menyebabkan Air akwarium kita Menjadi kuning Teman-teman Menguning Kemudian Ditambah lagi Perilaku Kita Pemberian Makannya Berlebihan Tanpa Kita Perhatikan Kasih Makannya Terlalu Banyak Pelet Yang Tidak Dimakan Oleh Ikan Maskoki Dan Melebur Di air Akwarium Kita Sehingga Airnya Ada Yang Berwarna Hijau Hijau Itu Biasanya Pengaruh Dari Spirulina Dari Pelet Biasanya Kemudian Kotoran Ikan Maskoki Juga Yang Melebur Karena Makan Pelet Yang Mengandung Spirulina Yang Cukup Tinggi Jadi Pelihara Ikan Maskoki Jangan Terlalu Banyak Ikuti Instruksi Dari Penghobi Yang Lain Satu Ikan Butuh 30 Liter Air Paling Minimal Kalau Misalnya Mau Lebih Banyak Airnya 30 Sampai 100 Liter Tinggal Teman-teman Pilih Kalau Misalnya Akuarium 150 Liter Mau Pelihara 3 Ekor Berarti Satu Ikannya 50 Liter Kalau Misalnya Mau Pelihara 5 Ekor Artinya Satu Ikan Dapat 30 Liter Air Paling Minimal 30 Liter Air Jangan Terlalu Banyak Pelihara Maskokinya Kemudian Selanjutnya Yaitu Perawatan Filter Perawatan Air Perawatan Ikan Jadi Perawatan Ikan Ini Kalau Misalnya Ikan Kita Kasih Makannya Untuk Grooming Silahkan Imbangi Juga Dengan Pembersihan Media Filternya Lebih Sering Kalau Misalnya Sehari 4 Kali Kasih Makan Wajar Satu Minggu Sekali Diganti Media Filter Mekanis Atau Dibersihkan Itu Wajar Kemudian Airnya Juga Diganti Satu Minggu Sekali Itu Wajar Kalau Misalnya Teman Teman Kasih Makannya Sehari 10 Kali 8 Sampai 10 Kali Untuk Grooming Kemudian Kalian Ganti Airnya Satu Minggu Sekali Media Filter Mekanis Satu Minggu Sekali Airnya Cepat Merkabut Cepat Kotor Dan Kotoran Itu Cepat Sekali Melebur Ke Air Akwarium Ya Walaupun Teman Teman Pakai Sampilter Sekalipun Kalau Misalnya Perilaku Seperti Itu Perawatannya Seperti Itu Ya Tentu Saja Air Akwarium Cepat Sekali Kotor Nah Kalau Untuk Grooming Biasanya Rata Rata Penghobi Itu Ganti Airnya Dua Hari Sekali Di Imbangi Juga Dengan Pembersihan Media Filter Mekanis Nah Ada Juga Pertanyaan Tentang Apakah Bisa Grooming Ikan Maskoki Menggunakan Sistem Filterasi Atau Filter Bisa Bisa Saja Tapi Perawatannya Lebih Intens Sama Seperti Sampilter Sama Juga Kalau Misalnya Kita Pelihara Ikannya Tidak Terlalu Banyak Misalnya Grooming Di Tank 1 meter Kali 40 Tinggi 40 Grooming Tiga Ekor Tidak Terlalu Banyak Mekanis Dibersihkan Dua Hari Sekali Ganti Air Nya 20% Dua Hari Sekali Itu Tidak Masalah Sama Saja Dengan Sampilter Jadi Perawatan Ikan Bekasi Makannya Banyak Dimangin Juga Dengan Pembersihan Media Filter Kemudian Perawatan Air Ganti Air Satu Minggu Sekali Gosok Kaca Kaca Akorium Digosok Juga Supaya Lumut Lumut Ataupun Ikan Maskoki Yang Menempel Di Kaca Itu Juga Hilang Dibersihkan Boleh Pake Magnet Brush Seperti Saya Ini Di Ujung Kanan Video Ini Kemudian Gosok Kaca Di Bagian Lantai Pompa Kalau Misalnya Pompa Ini Dibersihkan Kalau Menurut Saya Satu Bulan Sekali Boleh Dibersihkan Kalau Misalnya Pompanya Macet Kalau Misalnya Kita Cabut Colok Colok Macet Biasanya Banyak Kotoran Di Baling Balinya Silahkan Dibersihkan Kemudian Mekanisnya Juga Kalau Misalnya Sudah Tidak Bisa Dibersihkan Silahkan Diganti Stok Mekanis Seperti Kapas Putih Silahkan Di Adakan Di rumah Di Stok Beli Satu Lembar Banyak Jadi Kita Bisa Hemat Kalau Kita Beli Satu Satuan Harganya Mahal Jadi Kita Stok Beli Yang Banyak Nanti Kita Tinggal Ganti Kalau Misalnya Rusak Ataupun Tidak Bisa Dipakai Lagi Mekanisnya Nah Itu Saja Teman Teman Di Video Kali Ini Tentang Penyebab Air Aquarium Gampang Sekali Berkabut Cepat Kotor Dan Sulit Jernih Semoga Teman Kedepannya Air Aquarium Mekan Maskokinya Tidak Lagi Berkabut Tidak Kotor Dan Cepat Jernih Oke Teman Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Channel Lebung Berani Dengan Cara Subscribe Like Comment Serta Share Videonya Agar Channel Lebung Berani Dapat Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman Teman Sekalian